Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam Anizam Medan Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas bismillahirrahmanirrahim Ya, untuk anak-anak ibu kelas 10 Kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan produksi Salah satu kegiatan-kegiatan ekonomi selain produksi adalah kegiatan distribusi Barang-barang yang sudah diproduksi oleh seorang produsen atau sebuah lembaga, sebuah perusahaan Barangnya itu akan sampai kepada konsumen atau pemakai-pemakai barang tersebut bila adanya kegiatan distribusi Nah, untuk kali ini ada tiga sebab ya, semuanya yang kita bahas Yang pertama, apa itu distribusi Yang kedua, bagaimana toko-toko distribusi Dan yang ketiga, bagaimana mata-mata distribusi Bila adanya ibu lihat, ya di gambar ini ada gambar apa? Ada toko ya, sualayan seperti nomaren, grosir, gede-gede, segala macam Nah, ini apa? Pasar tradisional, pajak-pajak ya Contohnya pajak sukarame, pajak simpang liut, pajak asaran Dan yang terakhir, ini ada pesawat, ada bus, ada dalam kapal Ya, semua ini adalah kegiatan-kegiatan distribusi secara umumnya Jika ada ibu lihat, ya banyak sekali metode-metode yang distribusi Atau penyebaran produk-produk, ya tidak sampai kepada masyarakat Atau tidak sampai kepada konsumennya Bisa melalui busawat, ya pakai kandung Atau ada mereta api juga Ya, pos-pos, segala macam pengangkutan, pengiriman barang Banyak sekali segala yang produk-produk Atau penjasa-jasa pelayanan untuk penyebaran barang itu Atau bisa dari laut Nah, kapal Ya, atau bisa dari potong-potong Bisa juga langsung, ya, kepada si pembelian Nah, ya kita bahas lagi lanjut Nah, apa sih kegiatan produk-produk distribusi itu? Bila anda ada ibu lihat Di sini ada produk bakso yang diproduksi oleh tukang bakso Ya, bagaimana produk bakso ini bisa sampai dimakan oleh konsumen? Ya, pasti harus ada kegiatan distribusi penyaluran Siapa distribusinya? Adalah telang bakso Bu, ya iyalah bu Pasti telang bakso juga telang bakso Oh, belum tentu Belum tentu orang yang buat bakso dia sendiri Juga enjol, betul-betul Ya, bisa jadi ada orang lain yang menjol bakso yang dia buat Makanya di sini ada distributor Distributor adalah istilah untuk orang yang menyalurkan barang dan jasa Hingga sampai kepada produsen Hingga sampai kepada konsumen Maksudnya Maka, kegiatan distribusi adalah Kegiatan yang bertujuan Untuk menyalurkan barang dan jasa yang diproduksi Hingga sampai kepada tangannya konsumen Untuk digunakan manfaatnya Easy ya? Oke, masih gampang Kita lanjut Nah, apa-apa saja apa-apa yang mempengaruhi distribusi? Maksudnya gini Apa-apa saja sih Kan tadi banyak sekali cara-cara kita melakukan distribusi Ya, banyak sekali metode yang bisa memakai jasa langsung jual Bisa juga kita titipkan barang itu ke toko Atau pakai jasa pengiriman barang Nah, pemilihan-pemilihan metode pemilih ini Ingat ya Pemilihan-pemilihan metode penyaluran distribusi Atau pemilihan metode distribusi penyaluran barang itu Ada beberapa faktor yang menaruhi gitu Pemilihannya Yang pertama, pertimbangan pasar Di pertimbangan pasar ini seorang produsen Ya, dia mempertimbangkan pasar ini kan siapa sih subjeknya Yang menggunakan barang itu atau jasarnya itu Pertama, dia melihat bagaimana konsumennya Siapa konsumennya dan jumlah pembeli potensialnya Ya, kalau misalnya Kalau saya jual balang Saya punya bakso nih Jual beli Maksudnya buat bakso nih Saya melihat ini saya bakso ini Dengan kualitas cukup tidak terlalu mahal Saya mengidentifikasikan ini konsumennya anak sekolah Bagaimana bakso ini bisa sampai ke anak sekolah Itu harus diidentifikasi Harus dituntukkan Dimana sebenarnya banyak hal gini Jumlah pembeli potensial Dimana kira-kira banyaknya semua Di lingkungan mana, daerah mana Gitu Makanya kalau misalnya Oh, dari rumah saya Rumah saya misalnya dekat-dekat Anizam Ya Mau saya jualkan di Anizam Saya tidak perlu pakai bus Untuk penyalurannya Benar ya Saya tidak perlu naik bereta api Saya kirimkan naik bereta api Gak perlu Saya cukup aja dek Punya beropak Saya jualkan di depan sekolah Cukup Nah, jadi penting Ingat Tadi maksudnya apa? Foto-foto yang mempengaruhi Pemilihan distribusinya Nah, jadi ada foto Pertimbangan pasar Yang kedua Yang penting yang pertimbangan pasar Kita melihat Konsentrasi pasar secara geografis Ingat, Indonesia ini luas Ya Kalau misalnya Baran yang kamu produksi Seorang usaha produksi itu Bisa digunakan Seluruh masyarakat Indonesia Nah, misalnya Saya memproduksi ini ada beda Kalau saya angkatkan lah Baran ini Ya Ke Jual Jauh Masih terpakai Maka Bisa jadi saya memilih Saluran distribusi seperti apa? Bisa pakai Usawa Pakai targo Jasa pengirma barang Ya Jadi dilihat Identifikasi Yang kedua Jumlah pesanan yang terbiasa Yang penggelik Kalau misalnya gini Jumlah pesanannya sikit Gak apa? Ya pakai harus jasa orang Gitu kan Sekarang ada dosen yang benar Ada dosen Kadang-kadang goku Itu merupakan salah satu penyaluran Barang itu Distribusi juga Nah, kalau misalnya banyak Bisa pakai jasa orang lain Kalau misalnya sedikit Jumlah pesanannya Bisa kalau kita sendiri Yang melakukan Pengiriman barangnya itu Nah, jadi Kita harus selalu Pertimbangan Pasarnya Yang kedua Pertimbangan barang Ya Jadi ingat Kalau pertimbangan Pertimbangan pasar Pertimbangan konsumennya Kualifikasi konsumennya Ini kalau pasar Ya Kalau pertimbangan barang Objeknya Ya Barangnya itu Barangnya diproduksi itu Nah Kita bisa menentukan Jenis saluran distribusi Menggunakan distribusi apa Pertimbangan barangnya Kalian lho Nilai unitnya Besar barangnya Berat barangnya Sampai berkilo-kilo Ya Misalnya lebih murah Kalau kita pakai jasa angkuk Misalnya Ya kan Misalnya saya 12 baju nih Ada misalnya 1 ton 1 ton Saya 12 ton Banyak nih Gapain saya sendiri Lebih murah Kalau pakai jasa pengantukan barang Misalnya seperti itu Selanjutnya juga jenisnya Ini kan mudah busuk Atau mudah basi Gak mungkin kita Penyimpanan-penyimpanan yang lama Gak mungkin kita menggunakan Jasa-jasa yang pakai Rata api pengirimannya Bisa 2-3 hari Gak mungkin Jadi kita tentukan Kita tentukan jenis barang yang diproduksi Ya yang mau dijual itu Yang ketiga Pertimbangan perusahaan Ya Di pertimbangan perusahaan Kita melihat Sumber pembelanjaan dari mana Artinya bagaimana Ini kan kalau kita mau mendistribusikan Pasti ada angka yang mendistribusinya Nah dan ini dari mana Itu ditentukan Dipikirkan oleh Perimbangan perusahaan Yang kedua Pengalaman dan jenis barang Pemanajemen Maksudnya bagaimana Biasanya Gitu dia Biasanya Untuk barang yang seperti ini Kami tuh langsung jual aja Biasanya Kami perusahaan Pengalamannya Kami pendistribusiannya Kami antar ke toko-toko Ke supermarket Supermarket Gitu Jadi pengalaman juga Sebagai pertimbangan Ya Yang ketiga Pengawasan saluran Pengawasan dalam proses Pendistribusiannya Mendingin pertimbangan Aman gak Menggunakan saluran Misalnya Menggunakan metode distribusi Konten itu ke toko Gitu Terawasi gak Ya Jadi kan Kalau bukan ini Padahal gak mau dijual Sama penjualan lagi Gitu kan Agennya Makanya harus Misalnya terawasi Yang keempat Pentingangan perang-tara Perang-tara ini Ya di sini Di distributor itu Ya Jadi kalau misalnya Kita gak perlu Perhatikan apa Yang pertama Penggunaan perang-tara Penting gak sih Ada perang-tara ini Seperti tadi Saya katakan Kalau saya Pengguna Saya jual Baksoni Ya Kalau saya Pakai jasen Saya keluar Biaya lagi Kalau sedikitnya Barat yang mau diantarkan Ke konsumen Gak terlalu Berguna Perang-tara itu Nah gitu ya Ya penting Memangkan perang-tara Penggunaannya Penting gak Penguhal Lidah sih Pada perang-tara Ya Kalau misalnya Kita seorang Produce Langsung Menjual Gak ada masalah Penggunaan juga Nah nanti kita Lihat ya Yang tadi Pelayanan yang diberikan Oleh perang-tara Ya jadi misalnya Ini jasa-jasa Pengiriman barang Toko-toko Sebagai penindipan barang Kita lihat pelayanannya Bagus gak Nah jadikan ini Kita mau menentukan Kita mau menentukan Pakai yang mana sih Pekode salurannya Pekode distribusinya Gitu Oke Dan Kalau mau penjualan Dan on cost biaya Kita cek nih Oh kalau misalnya Menggunakan jasa Yang Misalnya GNE Harganya itu sekian Tapi GNE Lebih murah Gitu Jadi pertimbangan on cost Dan cost juga Atau biaya Ya Jadi ada bangunnya sekali Penggunaan Pertimbangan Yang dilipikirkan Seorang produser Untuk memilih Menentukan Model Metode distribusi Barang dan jasa Yang diproduksinya Terakhir Ya Sikit Karena nanti Di materi salunya Kegiatan konsumnya Kegiatan konsumsi Lebih banyak Jadi untuk kali ini Sampai disini Distribusinya Yang ke Sampai ya Mata-mata Distribusi Nah Terima saya katakan Yang Banyak sekali Metode Banyak sekali Cara Yang digunakan Agar Barang yang diproduksi Sampai kepada Seorang konsumen Nah Kita lagi Menjadi dua Ya Ada dia Saluran Distribusi langsung Ada dia yang tidak langsung Kalau saluran Distribusi langsung Adalah Pergiatan yang Si Penjubung Pemproduk Produk Produknya Langsung kepada Si konsumen Ya Tidak ada perantakan Contohnya Saya menjual Saya memproduksi Bakso Langsung Saya jual Untuk kamu Tidak ada diantaranya Nah Ada tiga Metode juga Kalau langsung Yang pertama Saya At the point Production Ya Dia menjual Di titik Produksinya itu Langsung Dia Ya Jadi misalnya Hasil panen Cabai Sawi Sayur-sayuran Langsung Dijual Di Tempat Pesawahannya Itu Pembeli Datang Langsung Di tempat Sawahannya Itu Dan Biasanya Juga Pembeli Lebih Senang Kalau Membelinya Langsung Di tempat Seperti Ini Lebih Murah Daripada Dia Belanja Nanti Barangnya Itu Sudah Sampai Di Pasar Tradisional Ya Itu yang pertama Yang kedua Selling Door To door Dari Pintu Kepintu Pernah Rumah Kamu Didatangin Sama Seorang SPG Sales Ya Nah Kadang-kadang Dari pintu Kepintu Jual Piring Misalnya Jual Apa Namanya Gukisah Gukisah Kaligrafi Itu Seringnya Jadi Salah Satunya Juga Saya Misalnya Jual Kue Misalnya Jual Donat Jadi Saya Seorang Produsen Donat Saya Menjualnya Dari Pintu Menawarkan Donat Itu Dari Rumah Rumah Permisi Bu Dari Rumah Ke Rumah Lagi Permisi Bu Langsung Saya Seorang Produsen Saya Seorang Distrik Buton Yang Ketiga Seri Troc Mile Penjualan Menjual Perusahaan Menggunakan Jasa Post Dia Langsung Arti Langsung Tidak Ada Perancara Tidak 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 Menggunakan Jasa Post Berbeda Lagi Tidak 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 Langsung Selanjutnya Tidak Langsung Ada Dua Jenisnya Pertama Kita Menggunakan Ag Yang kedua Kita Menggunakan Pedagang Kalau Ag Dia Tidak Pengu Beli Barang Kita Misalnya Saya Seorang Jual Apa Ya Biasanya Jual Rukas Biasanya Pakai Ag Jual Tanah Ya Kan Jual Tanah Saya Jual Tanah Saya Penjual Bener Ya Saya Yang Produk Ini Tarang Saya Saya Yang Menjual Kan Tidak Saya Ini Pakai Ag Si Ag Ini Biasanya Ada Kedua Kita Ya Saya Pihak A Ada Pihak B Sebagai Agen Dia Tidak Beli Tanah Saya Untuk Menjualkannya Lagi Gitu Itu Agen Jadi Si Agen Dapat Komisi Dan Hasil Menjual Penjual Itu Kalau Agen Yang Kedua Atau Pakai Pedagang Macam Reseller Pakai Tanah Di Toko Itu Juga Kalau Pedagang Maksud saya Kalau Pedagang Dia Harus Meli Barang Kita Dulu Kalau Bisa Menjualnya Tapi Kalau Agen Tidak Perlu Dia Membeli Barang Kita Dulu Paham Yang Beda Kan Ya Kalau Agen Dia Tidak Perlu Membeli Barang Kita Untuk Menjual Kembali Cukup Membagi Dari Komisi Tapi Kalau Pedagang Bisa 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 Menjualnya Kembali Paham Nah Jadi Itu Untuk Materi Distribusi Yang Merupakan Salah Satu Kegiatan Dari Ekonomi Terima Kasih Sampai Ketemu Di Pembelajaran Selanjutnya Demikian Pembelajaran Hari Sampai Ketemu Di Video Pembelajaran Ekonomi Gampang Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment And Share Terima Terima SMA Islam Anizam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh